Denpasar nama Basuki Cahajapurnama, BTP, atau AHOK disebut secara khusus oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dalam pidatonya di Kongres VPDIP. AHOK pun merasa senang, saya bersyukur saja, kata AHOK di Grand Ina Bali di Hotel. Denpasar, Bali, Kamis, tanggal 8 Agustus tahun 2019. AHOK pun sempat ditanya tentang perasaannya pertama kali mengikuti Kongres PDIP sebagai kader. AHOK merasa ada semangat patriotisme setelah menyaksikan pidato Megawati. Menurutnya, pidato Megawati membangkitkan semangat kader. Dan saya memilih partai yang kita tidak mau tawar-menawar. Jadi Republik ini nasionalis. Saya kira rasa itu seperti itu. Pidato Ibu luar biasa, membangkitkan semangat kita. Ujarnya, saat ditanya apakah dirinya mau jika ditawari menjadi menteri. AHOK mengaku tidak tahu. Menurutnya, hal itu adalah hak prerogatif Presiden Jokowi Dodo. Jokowi, saya nggak tahu, itu hak prerogatif Presiden. Saya nggak tahu, itu urusan Presiden. Ucapnya, selain itu, AHOK mengatakan dirinya juga sempat bersalaman dengan Prabowo. Yang juga hadir dalam Kongres VPDIP. AHOK mengaku senang, saya sempat salaman dengan beliau, Prabowo. Dan senang, akunya, ketum PDIP Megawati Soekarno Putri menyapa sejumlah pihak dalam sambutan pembukaan Kongres. PDIP 2019 di Bali. Dia melemparkan sapaan secara khusus kepada Basuki Cahaya Purnama alias AHOK. Lengkep dengan sindiran. Mengapa harus berganti nama ini ada kader PDIP. Namanya BCP. Basuki Cahaya Purnama. Terkenal namanya AHOK. Kata Megawati dalam sambutannya di Hotel Grenina Bali Beach. Sanur, Kamis. 8.08. Tonton video Megasapa AHOK di Kongres PDIP. Pak Purnama apa kabar? Azir, GBR.